Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube saya oke teman-teman kali ini saya akan membahas tentang untuk pasaran ya kalau di tahun 2021 itu yang paling mahal menurut saya ini ya kalau tips ya ini bocoran untuk harga-harga yang biasa saya saya beli ya gitu beli dan saya jual lagi kalau untuk yang versi pertama itu saya enggak berani beli mahal karena di tahun 2008 versinya itu ya ada sih yang suka yang suka itu yang senangan aku malah suka yang lebih itu generasi pertama paling top katanya warnanya itu banyak banget kalau yang dan pasaran saya jual itu enggak pernah nyampe angka 17 juta itu enggak pernah walaupun seistimewa banget aku pernah punya warna merah istimewa banget terus warna hitam istimewa banget itu enggak nyampe 17 juta palingan 16 juta ke bawah lah kilometer udah tembuk semua itu palingan lakunya segitu sekitar 15 patah istimewa banget itu 16 16 16 16 16 itu itu bocoran produksi generasi pertama yang model seperti ini mata satu sayapnya masih seperti dan oke kita akan memasih yang kedua yaitu yang tegrevo VC terkenal banget mata VC kalau itu untuk saya membeli si mata VC itu ya berani mahal karena untuk mata VC itu kan terkenal banget dengan lampunya yang begitu itu gegah dan mercy ya ketiknya itu kalau barang Orion Super Orion itu bisa laku sampai 18 jutaan saya pernah jual yang merah itu hampir sampai ke angka 18 jutaan itu kilometer baru 10 ribu pun tembus semua warnanya merah kalau untuk yang VC VC itu kalau untuk tahun 2008 akhir sampai 2010 awal itu enggak ada yang albino jadi semua itu warnanya hitam terus biru terus warna hitam stripnya merah sama abu abu kalau untuk ada yang postingan 2009 albino asli putih itu restorasi karena STNK kan bisa diubah warna putih sebenarnya kalau untuk albino yang special edition asli tahun 2010 akhir sampai tahun 2012 awal itu dicatat ya teman-teman untuk yang special edition kita melangkah yang VC tapi yang special edition taya warna putih yang asli yang 2010 2011 2013 itu mahal banget teman-teman untuk pasarnya bisa nyampe 20 jutaan lebih 22 saya malah belum pernah punya kalau yang untuk si PC albino karena disini atau kota-kota dekat saya itu enggak ada lagunya dan kalau kurang ada yang saya masih ragu untuk membelinya karena kalau dijual lagi itu tampung tidak nyampe harganya oke kita bahas untuk yang spesial yang barong ya kita lanjut yang versi ketiga barong kalau untuk yang barong yang panah yang panah itu sebenarnya apa namanya mahal sih kalau untuk pasarannya yang barang orian super banget tapi kalau yang panah itu mahal mahal palingan sampai 19 sampai 20 karena itu produk yang sangat pasaran banget banyak banget yang punya dan di pantura itu banyak banget yang lewat itu yang versi oke lanjut kita ke generasi empat yang barong paling terakhir ini menurut saya produk yang paling mahal banget kalau untuk kondisi yang istimewa yang punya saya aja ini wah mintanya mahal banget tapi saya tidak mau sebutkan biar jelas diangkat 20 tahan ke atas produk itu soalnya produk terakhir di Indonesia karena penjualan tigrevo itu kan cuma sampai tahun 2014 awal kalau produk peraketan 2013 kadang ada yang tembus 2014 itu mahal banget itu kalau ada yang orient itu saya masih berani ambil di bawah 20 juta yang kilometer enggak tembus semua lho jadi semua itu tergantung apa namanya tergantung kondisi barang kalau untuk tigre ini untuk tips teman teman semua kalau membeli motor Honda tigrevo itu jangan melihat dari pasar atau jangan melihat dari info info tapi lebih baik kita lihat barang dulu karena untuk barang untuk motor sekelas tigrevo atau tigre ini saya membahas tigrevo dulu kondisi 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 bagus ya terga mahal tapi kondisi tidak bagus ya terga mahal oke sekian dulu teman untuk vlog kali ini semoga bermanfaat semoga dapat inspirasi salam Honda tigrevo vlog tigre yang belum subscribe jangan lupa subscribe karena saya akan memberikan informasi terus tentang Honda tigre-tig semoga bermanfaat Assalamualaikum Wabarakatuh